Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Josie Nikol. Pemikiran Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang membangun ekonomi kerakyatan yang kuat dan inklusif dituangkan dalam buku berjudul The Prabowo Mind, The New Indonesia Economy 5.0 Manifesto. Peluncuran buku The Prabowo Mind yang ditulis oleh Franz Meroga Pangabean dilakukan di kawasan Matraman, Jakarta Timur pada minggu sore tadi. Buku berisikan pemikiran Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait visinya untuk menaiklaskan kooperasi dan UMKM sebagai langkah konkret yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dalam buku ini Prabowo tidak hanya berbicara tentang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memastikan bahwa sektor ekonomi mikro dapat bersaing di level yang lebih tinggi melalui peningkatan akses ke teknologi dan pengetahuan. Karena kita tahu Pak Prabowo memang orangnya sangat ekonomi kerakyatnya. Ini yang mau kita amplifikasi supaya masyarakat tahu, masyarakat aware bahwa kedepannya ini untuk membutuhkan Indonesia Pemas 2045 itu yang nantinya akhirnya rata-rata pertumbuhan ekonomi 8 persen itu memang mau nggak mau harus membasiskan kepada kerakyatnya. Karena memang dengan inilah semuanya bisa bergerak, bisa bersama-sama untuk menciptakan semua yang terbaik daripada sebuah-sebuah. Kedua kerakyatnya ini melalui operasi, dan juga memperbaikkan semua pelaku-pelaku usaha UMKM. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!